Silahkan duduk, shalom. Oke, puji Tuhan. Saudara, apa kabar semuanya? Kita sudah lama gak jumpa rasanya ya. Pokoknya kalau satu minggu tidak jumpa saudara di ibadah, itu artinya kita udah dua minggu tidak berjumpa. Kalau dua minggu berturut-turut saudara gak datang, berarti kita gak berjumpa tiga minggu saudara. Iya kan? Jadi sering-sering datang saudara ya. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah seperti ini. Saya juga sangat bersyukur karena selain ibadah umum kita juga ada yud. Yud juga ada dua. Yud yang sangat remaja, yang masih bersekolah, itu yud. Yud ini panjang saudara, saya aja masih yud. Walaupun udah punya baby, masih yud. Dan juga ada yud yang profesi. Tapi jangan lupa ada kids club di sana. Itu adalah bagian dari kita semua, amin. Dan setiap siklus, umur berapa, umur berapa, umur berapa, itu juga penting. Ya saudara ya, penting sekali. Belakangan ini ada juga ibu-ibu. Kawan Bapak belum ada ya Pak? Belum ya. Ibadah keluarga sudah oke. Ibadah ibu-ibu saya dengar juga sudah mulai, mulai, sudah mulai, mulai, sudah mulai start ya, sudah mulai jalan ya. Sudah mulai jalan dan saya lihat sekilas dari foto yang curi-curi foto oleh istri saya, cukup dinikmati oleh semua ibu-ibu. Betul enggak? Ibu-ibu mana suaranya? Ya, tepuk tangan enggak apa-apa, jangan tahan-tahan. Ibu-ibu ini susah ditahan-tahan sebenarnya. Itu menderita sekali kalau ditahan-tahan. Bakat terpendamnya banyak ini ibu-ibu. Oke, jadi hari ini saudara saya mau berbicara tentang Sidi Ansin sekali lagi. Sepanjang tahun tema kita ini Sidi Ansin, kita lihat di kejadian 27, sebenarnya Bapak memberkati anak itu memang sah dan alkitabiah. Itu bisa terjadi. Karena di kejadian pasal 27, ayat sebenarnya dari ayat 1 sih, dimana Isa itu memberkati Yaakub. Tapi Yaakub ini kan licik kan saudara, dia penipu sebenarnya. Dia sudah mengambil hak keselungan abangnya Esau, sebenarnya mereka juga kembar sih, cuman yang abangan itu Esau. Tetapi si Yaakub ini sudah mengambil hak keselungannya, nah kali ini dia tipu juga karena Bapaknya itu minta, ada request katanya di ayat 1. Ketika Isa sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Jadi sebenarnya Isa ini tidak bisa melihat secara jasmani. Kenapa? Karena sudah kabur pandangannya, sudah tua. Dipanggilnya lah Esau, anak sulungnya. Ini benar ya, dia mau pesankan anak sulung. Jadi Bapak ini lagi mau cari anak sulung, mau bicara. Anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku Saud Esau, ya Bapak. Terus, ayat 2. Berkatalah Isa, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Kapan maksudnya, kapan aku mati. Oke berikutnya. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Minta makan dia. Sediakan dulu makanan katanya. Ayat 4. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi Bapak ini punya hati ingin memberkati Esau anaknya yang sulung. Tetapi memang istrinya agak membela Yaakob ya. Jadi kita skip ceritanya, langsung kita masuk ke ayat 18. Nah, ayat 18. Demikianlah Yaakob. Oke, demikianlah Yaakob masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, saut ayahnya, ya anakku siapakah engkau? Berikutnya. Kata Yaakob kepada ayahnya, akulah Esau. Kan kurang ajar ya. Mentang-mentang bapaknya sudah kabur, matanya mungkin katara ya. Dulu kan gak ada dokter mata. Padahal di operasi selesainya itu. Tapi kan dia gak ada dokter waktu itu kan. Akulah Esau anak sulungmu. Telah kukatakan seperti yang Bapak, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepada aku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini. Agar Bapak memberkati aku. Ya, berikutnya. Lalu Isak berkata kepada anaknya. Lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Karena baru disampaikan, langsung sudah dapat. Cepat juga gitu kan. Kenapa? Namanya sudah di planning. Sudah direncanakan ini sama Yaakob sama mamaknya. Mamaknya kan bantuin dia sebenarnya. Nanti baca aja selengkapnya ya. Nah kemudian jawabnya. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Ya itu gak salah. Tuhan memang bantu gitu kan. Untuk cerita ini bisa kita baca hari ini. Memang adalah tangan Tuhan disana. Agar kita hari ini bisa baca kisah ini saudara ya. Nah karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Yalah tujuan dia apa? Menipu gitu. Oke berikutnya. Ayat 21. Lalu kata Isak kepada Yaakob. Datanglah mendekat anakku. Supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Next. Maka Yaakob mendekati Isak ayahnya. Dan ayahnya itu merabahnya serta berkata. Kalau suara, suara Yaakob. Kalau tangan, tangan Esau. Ya kan? Kira-kira si Mase itu dirabah-rabah. Tangan Esau ini. Tapi suaranya Pastor Is ya. Oke berikutnya. Ayat 23. Jadi Isak tidak mengenal dia. Karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Isak hendak memberkati dia. Nah berikutnya. Tetapi ia masih bertanya. Benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya Ya. Confirm ya. Pokoknya sekali bohong terus berbohong. Sampai selesai. Ayat 25. Lalu berkatalah Isak. Dekatkanlah makanan itu kepadaku. Supaya ku makan daging buruan masakan anakku. Agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan. Dibawahnya juga anggur kepadanya. Lalu ia minum. Berikutnya. Berkatalah Isak ayahnya kepadanya. Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Next. Lalu datanglah Yaakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Isak mencium bau pakaian Yaakub. Diberkatinya lah dia. Katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Berikutnya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpa-limpa. Perhatikan bahasa-bahasa berkat yang disampaikan, diucapkan seorang bapak kepada anaknya ya saudara. Berikutnya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Termasuk Esau sebenarnya. Saudara-saudaranya ya. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau diberkatinya lah ia. Saudara, kan kita sering dengar sebagai orang Kristen. Kalau kita percaya kita dalam Kristus berarti kita juga menerima berkat-berkat Abraham, Isaac, dan Yaakub. Berarti kan berkat-berkat ucapan berkat seperti ini saat kita baca kita bisa resapi sebagai bagian kita saudara. Amin. Nah saat kita merasa ini juga porsi bagian makanan kita maka hari ini kita tahu kalau orang memberkati kita dengan ucapan-ucapan mereka sesungguhnya mereka juga beruntung saudara. Karena Tuhan akan memberkati mereka juga. Jadi bagi saya kalau orang kerjasama sama saya itu orang pasti beruntung saudara. Kenapa? Karena kalau memberkati saya sama dengan Tuhan akan berkati dia. Oke. Tetapi kan anak-anak Tuhan ini sesungguhnya punya identitas yang sama. Saudara dan saya punya identitas yang sama. Tetapi pada manifestasinya setiap hari dalam hidup kita. Kenapa bisa beda-beda? Tuhan. Eh Tuhan. Pastor kenapa hidupku? Aku jadi Tuhan. Pastor kenapa hidupku enggak seperti yang pastor ngomong? Kayaknya hidupku enggak segampang yang pastor ngomong. Berkat-berkat ini kayaknya enggak terjadi dalam hidupku. Apakah ada yang salah? Kan begitu. Apakah ada yang salah? Atau Tuhan pilih kasih? Atau saya kurang lakukan sesuatu? Mungkin pastor lakukan sesuatu yang saya belum lakukan. Jangan-jangan itu masalahnya. Jadi artinya apa? Artinya bisa jadi saat janji yang sama, anak yang sama, orang tua yang, maksudnya gini. Dalam keluarga, ini anaknya banyak. Dalam keluarga itu anak-anak itu sendiri punya porsi masing-masing untuk menempatkan diri. Orang tuanya sama. Mungkin ucapannya berkatnya sama. Tetapi mungkin ada anak yang sebagiannya percaya tanpa beban. Ada yang menganggapnya itu sebuah perintah. Ada yang menganggapnya itu sebuah beban kerjaan. Jadi kalau misalkan seorang ayah yang sangat kaya punya perusahaan, dia punya 10 anak, 10-10nya dimasukkan ke perusahaan, bisa aja sih. A yang pertama kerja keras, disiplinnya luar biasa. Dan dia mengerti hati ayahnya. Dia pokoknya tidak merasa harus istirahat. Kenapa? Karena bagi dia, saya ini anak dari bapak. Ini perusahaan milik bapak sama dengan milikku juga. Aku harus lakukan yang terbaik. Nah si B, toh punya bapak aku. Aku males pun gak ada yang berani marahin aku. Bisa kan? Karyawan ini semua tahu aku ini pemilik. Anak dari pemilik. Bisa juga dia malas-malasan. Atau si C, main-main aja kerjanya. Atau si D, gak tahu ini punya bapaknya. Malah bahkan gak tahu. Si E, si F, si G, sampai si J. Kira-kira problemnya di mana? Di bapaknya kah? Atau di sisi anaknya gitu loh. Nah sekarang persoalannya bapak memberkati anak, katanya terjadi. Menurut Alkitab memang benar. Cuma tadi pastor itu kutuk. Ngeri kan? Maksud saya gini, kalau saya mengutuk anak saya Ken, tidak bisa terjadi. Tapi kalau saya berkati anak saya Ken, bisa terjadi. Tahu gak kenapa? Karena Ken dalam Kristus. Amin? Karena kalau siapa dalam Kristus, tidak mungkin dia di bawah kutuk. Mau saya bapaknya jungkir balik ngutukin dia pun gak bisa. Kenapa? Dia dalam Kristus. Itu yang benar pastor. Tolong dicuplik sandingkan ya gak apa-apa. Kecuali yang pastor maksud adalah hidup di luar Kristus. Tapi sayang sekali, kalau memang pastor maksudkan itu seperti itu, tapi yang dicuplik hanya itunya. Harusnya kan selesaikanlah. Selesaikanlah. Selesaikan. Bahwasannya, kalau kutuk-mengutuk-kutuk-mengutuk ini kan gak ada ujung-ujungnya. Nah, makanya kita butuh Kristus. Kita kan pastor. Ya, pastor. Harusnya kita ucapkan yang berkat-berkat lah ya kan. Betul enggak? Udah sumpah kita dengerin kutuk-kutuk di luar sana. Orang saling mengutukin semua. Teman saya bermain bakminton aja, out katanya, masuk itu, kutuk-mengutuk gitu. Tapi bercanda sih. Bercanda. Siapa bilang matamu itu katanya gitu. Sumpah-sumpah aku ditaprak mobil katanya. Kalau itu aku bohong katanya gitu. Sampai gara-gara bakminton aja saling mengutuk saudara. Tapi itu main-main saudara. Pertanyaannya kalau main-main kayak gitu kejadian gak ya? Jadi kata-kata tadi itu ya, di mobil saya ngobrol juga sama istri. Saya bilang ada teman saya, dia cerita iparnya itu lagi sakit. Udah sangat parah. Jadi saya bilang gak lama lagi kayaknya. Masa katanya gitu. Dan kejadian. Jadi maksudnya gini, saya tanya istri saya. Ini sebenarnya ucapan kita yang jadi kenyataan atau kita sudah tahu apa yang akan terjadi? Menarik kan? Karena anak Tuhan kadang-kadang kalau lagi menjalani kehidupan Kristen-nya, kadang-kadang banyak pertanyaan yang gak bisa ditanya. Karena dia gak tahu cara nanyanya gimana. Karena dia juga bingung sebenarnya. Dalam hidup dia banyak kebingungan. Sebentar firman Tuhan ngomong begini. Sebentar ngomong begitu. Kebingungan. Jadi tugas kita di sini adalah menguraikan kebingungan-kebingungan ini. Kenapa? Karena patokan kita adalah firman Tuhan. Kalau pengalaman pribadi itu bisa beda-beda. Ya kalau kayak tadi itu pengalaman. Saya bilang kayaknya gak lama lagi. dan betul kejadian. Apakah itu saya ngutuh orang bisa terjadi? Gampang kali. Kalau gitu saya berkati aja semua orang. Saya doakan aja semua orang. Pasti sembuh. Sembuh semua. Kalau memang ucapan saya itu bisa berlaku kepada semua orang. Istri saya bilang gini. Kalau ada kaitan sama kamu, ya mungkin bisa. Anakmu sakit kamu doakan gitu kan? Oh anakmu. Jemaatmu kamu doakan. Oh bisa. Kecuali jemaatnya tidak menganggap ini pastornya. Makanya ketika ada satu appointment atau pengutusan atau pentahbisan saudara. Misalnya pastor. Atau diaken. Atau pengerja. Atau siapapun yang ditunjuk. Untuk menyampaikan firman di depan. Atau aser. Saudara kalau melihat mereka. Saudara menganggap mereka adalah orang yang memang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Maka saudara bisa terima berkat dari orang itu. Saat mereka jabat nintangan saudara. Tuhan berkati ya pak. Aminkan saudara. Itu terjadi itu. Kenapa? Karena kita ada hubungan. Kalau kita gak ada hubungan. Jungkir balik pun gak akan terjadi. Orang gak ada hubungannya gitu loh. Bahkan orang kalau kita mau doakan dia. Kita pun minta izin dia. Sia-sia kalau kita doa dia gak mau. Gitu kan. Apa bisa? Kalau bisa kita bilang aja. Aku terima. Aku bantu kau terima Yesus lah ya. Kalau tenang aja aku yang ngomong lah. Aku bantu kau terima Yesus. Bisa. Gak bisa kita paksakan kayak gitu. Kalau bisa itu aja kita paksakan. Gak usah kesembuhan. Betul gak? Penerimaan mereka terhadap Yesus yang kita bantu. Lebih aman hidupnya. Daripada soal sekedar kesembuhan. Soal berkat. Masalah ekonomi. Didoakan gitu. Daripada kita paksakan itu. Mendoakan-doakan orang supaya diberkati. Bagus kan paksakan dia untuk terima Yesus. Betul gak? Tapi masalahnya itu pun gak bisa dipaksa. Yesus waktu hidup di bumi ini aja dia di fitnah. Bisa Yesus paksa mereka supaya gak fitnah? Enggak. Memang itu harus terjadi. Ya jadi hari ini saya mau klarifikasi bahwa ya hati-hati dengan status kita yang sebagai anak Tuhan ini. Perucapan kita bisa terjadi betul terhadap siapa? Orang-orang yang memang menganggap saudara berhak speak life. Memperkatakan kehidupan dalam hidup mereka. Kalau seorang ayah perkatakan kehidupan untuk anaknya pasti bisa. Makanya kalau saya bilang kan kepada anak saya saya berkati mereka dari waktu mereka masih sangat kecil pun saya sudah berkati. Saya bilang hidupmu jauh lebih bagus. Sangat-sangat mudah gitu kan. Apa yang dunia katakan sulit bagi kamu gak sulit gitu. Alirkan aja itu semua dan sah sekali. Sah sekali. Karena saudara orang tuanya. Oleh sebab itu saya berkati kids club, saya berkati youth yang masih sekolah, youth profesi. Saya juga berkati grup ibu-ibu. Saya berkati semua departemen. Saya juga berkati jemaat. Semuanya. Keluarga besar kalian semua. Di dalam nama Yesus. Amen. Terima aja. Orang bapak yang sudah rabun aja sah kok. Saya masih terang loh mata saya. Walaupun saudara gak buru binatang untuk olah untuk makanan kesukaan saya. Tapi saya berkati. Jadi terima aja. Sepanjang saudara tahu orang-orang inilah yang boleh speak life. Saya gak sembarangan izinkan orang speak life untuk saya. Saya gak sembarangan saudara. Gak semua orang boleh ucapkan untuk hidupku. Gak semua orang. Orang yang saya tahu Tuhan tempatkan di atas saya untuk menaungi saya, untuk mengayomi saya, saya pasti terima. 100 persen pasti terima. Jadi kalau Pastor Paul ucapkan berkat untuk AGF, terima. Saya ucapkan terima juga. Siapapun orang disini yang ucapkan terima aja. Lihat itu terjadi dalam hidupmu. Saya gak peduli motif saudara apa. Yaakub aja motifnya bohong, nipu lagi. Terima juga berkatnya. Nanti di bawahnya itu ayat saudara. Nanti saudara pulang saudara baca. Itu si Esau kecilek pulangnya. Kecilek. 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 Bahasa Medan itu kan. Kecilek. Mbak, Pak, loh kau siapa? Akulah Esau. Loh siapa yang tadi? Itu bukan aku. Pak, apa gak ada lagi berkat lain untukku? Sudah aku kasih ke dia semua. Kalau Esau dan Yaakub memang orang bermarga gitu lah kira-kira isak bicaranya. Oke sekarang kita masuk di 2 Korintus pasal 5. Satu pasal. 2 Korintus pasal 5. Tapi sebelum 2 Korintus pasal 5 coba pasal 4 dulu ayat terakhir. Ayat 18. Sorry ya Ken. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini adalah ayat tema kita tahun ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini adalah patokan atau pegangan rasul saat dia membangun jemaat saudara. Kalau rasul tidak berpatokan seperti ini saudara, biasanya rasul itu akan mundur. Sampai Rasul Paulus pernah mengatakan, aku memutuskan untuk tidak mau tahu lagi tentang diri kalian selain Kristus yang sudah disalibkan itu. Karena kalau melihat dengan mata mungkin hopeless hidup jemaat ini. Sudah dikasih tahu diulangi lagi, sudah kasih tahu diulangi lagi, frustrasi. Kayak seorang bapak kalau ngomongin berulang kali ke anaknya, nak jangan kau kayak gitu ya, besok diulangi lagi, diulangi lagi. Akhirnya bapaknya bilang, aku memutuskan tidak lihat kau lagi, lihat Kristus yang ada dalam dirimu. Memang itulah solusinya. Karena kalau kita lihat itu terus, toh nanti kalau dia berubah, teng berubah, sementara juga. Di GBC saya kotbah ini, saya ngomong, bayangkan ya, begitu bisa kelihatan mata, langsung jadi sementara. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh berkat Tuhan di surga, oke aku berdoa, aku klaim, aku doakan, gumulkan. Wah, sudah jadi kenyataan, contoh ya, aku pengen beli rumah, oke ya kita contohkan. Doa, 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 Tuhan jadikan, dumm kita beli rumah. Tahu gak rumah itu, sementara. Yang kita gumulkan-gumulkan itu, sementara saudara. Jadi gimana pasangan hidupnya? Nanti kalau saya bilang sementara, ngeri ya kan? Memanglah sementara. Wah, bapak saya sampai umurnya cuma 49. Tahun ini umur saya 47. 49 itu muda, saudara. Sudah meninggalkan saya. Walaupun dia sayang sama saya, tetap aja sementara. Jadi yang jasmania memang kayak gitu, saudara. Makanya, saudara, jangan lihat jasmania. Ya kan? Sepanjang apapun, selanggeng apapun, tetap toh sementara. Lihatlah yang kekal. Jadi sebenarnya hubungan kita ini hubungan yang kekal atau sementara? Enggak, enggak hubungan kita. Harusnya kekal kan? Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa mengubah kita lagi, karena kita dipersatukan oleh darah Kristus. Dan itu sudah kekal. Nah, kalau itu jelas. Pasti kekal kalau itu, Pastor. Ya kan? Tapi kalau wajah-wajah yang bisa dilihat ini kan sementara kayak nanti menua. Ya kan? Nanti yang tua dicakep-cakepin, menolak tua, ditarik-tarik. Pasang tali, apa? Ada benang, benang. Tali pula saya bilang. Benang, kasar kali pakai tali. Tarik, gantung diri namanya. Kalau benang ya halus lah ya. Tarik, ketat dia. Padahal lihat KTP, ngeri. Opung-opung kok kayak umur 17. Sudah ada filter pun enggak cukup. Pasang benang ke dalam ya. Harusnya kan benangnya taruh di filter handphone ya. Langsung aja di handphone. Foto langsung cakep lah gitu loh. Enggak cukup, langsung paruh di sini. Oke, kemudian. Nah, ini kan ayat 18. Begitu berikutnya itu sudah 2 Korintus 5 ayat 1. Next. Karena kami tahu, ya kan? Karena yang tadi itu. Kenapa dia bilang yang sementara. Yang kelihatan sementara. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Nah, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya kan? Soal bicara kekal dan tak kekal ini, ini maksudnya. Karena mereka tahu tentang ini gitu ya. Berikutnya, selama kita dalam kemah ini, kemah yang sementara, orang bisa interpretasi bahwa ini adalah tubuhnya secara jasmani. Kehidupan kita dalam jasmani ini kayak kemah yang sementara, saudara. Kadang-kadang kita menjalani hidup ini, ada orang yang sangat mengeluh, saudara. Iya kan? Sebenarnya Rasul pun kalau mau jujur, mereka juga banyak keluhan tak terucap, saudara. Apa yang mereka lalui itu bukan hal yang menyenangkan. Seringkali dalam hidup mereka bukan hal yang menyenangkan. Sebenarnya kesenangan mereka itu adalah hal-hal yang tak kelihatan. Hal-hal yang kelihatan mata itu enggak menyenangkan semua. Ada yang di penjara lah, ada yang sampai ada waktu di mana mereka harus kapalnya karam ya. Sampai harus terkatung-katung di laut lah, ke satu tempat ditolak orang lah, di fitnah lah, itu udah biasa. Kelihatan mata ya kayak gitu, tapi suka cita mereka bukan atas yang kelihatan itu, tapi yang tak kelihatan. Apalagi kalau ngelihat jemaat-jemaat kan di sana. Sekarang jemaat sudah enak, zaman sekarang. AGF kan jarang ngomongin duit kan. Kalau ngomongin duit mungkin pasturnya lebih enak. Tapi AGF enggak pernah. AGF tidak pernah kayak artinya mengingatkan terus ya, jemaat harus memberi, kalau enggak Tuhan enggak berkati gitu. Wah harus beri, beri, beri supaya Tuhan berkati. Ayo beri, 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 Tuhan berkati. Makanya gereja ini kan enggak pernah menuntut kayak gitu, jadi saudara jangan menuntut gereja ya. Nanti kalau saya buka-bukaan, persembahan yang dikolek itu, ya bukan transferan ya, tapi yang kolek T, yang diedarkan. Enggak bisa biayain gereja ini, jujur saya ngomong. Tapi enggak pernah kan kita bahas ya, enggak pernah bahas, karena enggak perlu dibahas. Toh, yang buat saya hormat sama gereja ini adalah Tuhan langsung jaga kita semua. Amen. Tapi kan persembahan yang kita berikan, itu menunjukkan juga sebenarnya, apa namanya itu, selain ucapan syukur kita, itu juga merefleksikan berapa besar Tuhan berkati kita. Pasti dalam hati saudara, pastor bukan enggak mau, saya pun pengen kasih besar, kalau saya pun gajinya besar juga gitu. Makanya saya doakan aja gaji kalian besar. Ya tadi saya ucapkan berkat, cepat aminkan. Nanti baru saya cek lagi gimana, ada naik persembahan kan gitu. Kalau belum juga terpaksa saya ucapkan lagi kan gitu. Pegang tangan yang berbulu yang mana gitu, esau dan nyako. Nanti pastor itu balas saya. Pastor yang tadi saya bahas, balas saya pula nanti di video. Nah itu pastor itu ngomongin uang gitu ya. Enggak lah, enggak ya. Karena memang saya, kerinduan saya adalah saudara sangat-sangat diberkati. Sehingga pada saat saudara pun memberi persembahan juga tidak ada tekanan, itu ucapan syukur semua. Gampang sekali, gampang sekali karena melimpa ruah dengan ucapan syukur. Gereja ini benar-benar dijaga baik oleh Tuhan. Saya saksi matanya. Saya juga tidak sampai harus merobek kantong untuk gereja. Enggak, enggak usah khawatir. Saya bukan tipe pendeta yang bilang, demi pelayanan, aku merelakan ini dan itu. Enggak, enggak, enggak. Gereja ini sangat terhormat. Pemimpinnya langsung Yesus. Terlepas dari jumlah persembahan, tapi Yesus langsung jaga kita. Amen. Dan itu akan terjadi terus. Karena ini milik Tuhan. Oke, kemudian selama kita dalam kema ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Karena kan manusia hidup di dunia ini banyak cobaan. Bahasa dunia, banyak persoalan. Jadi mengeluh berikutnya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Karena sudah di surga. Kan sudah enggak ada masalah gitu ya. Oke, berikutnya. Sebab selama masih diam dalam kema ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Fana itu yang kelihatan ditelan oleh hidup. Oke, berikutnya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi kalau roh Tuhan ada di dalam diri kita, itu jaminan Tuhan untuk hidupmu saudara. Selama orang memahami bahwa ada roh Tuhan di dalam dirinya, kami pastor sudah gampang kerjanya. Ya kan? Itulah yang disampaikan Rasul. Kalau kita memahami itu semua, jemaat Tuhan pada waktu itu memahami, oh mereka terima, oh saya jemaat, saya orang percaya, saya terima roh Tuhan. Sudah menjadi jaminan bahwa segala sesuatu sudah disediakan bagiku. Amin? Amin ya berikutnya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Tabah itu, tabah. Tabah itu, aku sebenarnya sudah bosan lihat keadaan ini. Tapi sabarkan saja lah, tabah itu. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Secara apa? Secara jarak ya. Secara kelihatan mata, ya jauh lah. Kan kita masih hidup di bumi ini. Surga dan bumi itu jauh, langit dan bumi. Sejauh timur dari barat, langit dan bumi. Sejauh itu pikiran kita sama pikiran Tuhan. Itu kan ungkapan bahwa jauh banget. Jadi memang kayak gitu, selama kita hidup di bumi ini secara jarak jasmania. Sepertinya kita sangat jauh. Tapi secara yang tak kelihatan kan kita gak ada jarak. Amin? Berikutnya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi sebenarnya melihat pada yang tak terlihat itu adalah pada dasarnya percaya. Karena kalau kita hidup dengan berdasarkan apa yang terlihat itu bukan berdasarkan percaya lagi. Bukan juga sedang melihat yang tak kelihatan lagi. Bukan si di ansin lagi. Jadi kalau saudara tahun ini, saudara dengar si di ansin. Tapi saudara duduk di AGF. Saudara seolah-olah tidak dengar ini. Duduk di AGF loh. Tapi seolah-olah tidak ada ini nih. Tutup. Cuma ada ini. AGF. Ini gak ada misalnya. Saudara apa bedanya dengan orang-orang biasa? Berarti ke sini, datang ke sini hanya dengar motivasi. Supaya senang aja hatinya. Supaya bebannya udah. Pokoknya saya orang Kristen sudah datang ke gereja. Seti hari Minggu saya harus datang. Dan saya sudah pilih AGF ya sudah. Kalau soal si di ansin, ah itu saya kurang paham lah itu. Saudara melewatkan hal terbaik. Kalau saudara tidak mau memahami ini dan percaya. Kenapa? Karena kalau misalnya hidup kita masing-masing terbiasa mempraktekkan, melihat yang tak kelihatan saudara. Saudara lihat hidupmu. Itu berubah drastis saudara. Lihatlah hidupmu, berubah drastis. Saudara gak bisa dihentikan oleh apapun juga. Dan mungkin kalau orang bilang, saudara dalam hal, apa namanya itu, bekerja atau usaha gitu kan misalnya. Itu sangat tajam juga. Tidak bingung-bingung, galau-galau gitu loh. Kalau saudara melihat ada peluang bisnis misalnya. Atau kerjasama atau apapun itu. Saudara terbiasa mempraktekkan hal yang tak terlihat itu. Rok kudus sebagai jaminan atas apa yang semua segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Saudara tahu. Nah ini memang seperti itu. Oke ini keputusanku misalnya. Terus orang tanya, kok cepat kali? Tapi saudara yang tahu. Bukan soal cepat atau lambat. Saudara yang tahu selama ini bagaimana saudara. Karena kalau misalnya kita bingung, justru jangan putuskan. Justru kalau bingung, ya jangan putuskan. Orang bingung itu, keputusannya gak ada yang benar. Namanya bingung. Betul gak? Tapi kalau dia gak bingung, ah saya tahu kok Tuhanku siapa. Dia sudah terbiasa dengan pikiran yang seperti itu. Bahwa ini semua punya Tuhan misalnya. Saya malah gak khawatir. Tanda petik ngomong kasarnya kalau salah, Tuhan ada di pihak dia. Saya gak khawatir tentang hidup dia. Itu perjalanan dia bersama Tuhan sesungguhnya. Jadi kita mau praktekkan melihat yang tidak kelihatan dalam setiap area kehidupan kita, dalam setiap musim hidup kita. Karena apapun itu tetap sementara saudara. Betul gak? Saudara masuk WIB. Apa selamanya? Enggak ya, gak diterima lagi ya. Mau sekolah dua kali boleh gak? Udah tiga tahun tamat nih. Udah kelas tiga. Daftar lagi dari kelas satu. Ya WIB ya terima-terima aja. Tapi maksudnya untuk apa juga gitu. Tapi kan sementara gitu loh. Apakah tempat ibadah kita yang enak ini, apakah selamanya kayak gini? Kan enggak. Jumlah kita yang kayak gini apa selamanya kayak gitu? Kan enggak. Betul enggak? Gereja yang sangat besar, akhir-akhir ini katanya agak berkurang jumlah jemaat. Ya di negara-negara maju katanya jemaat yang biasanya di gereja, banyak sekali orang berkurang loh. Saudara tau kenapa? Ya karena pandemi kemarin. Karena pikir-pikir juga kan, kalau berdesak-desakan ke gereja kayak yang kemarin-kemarin, rupanya bisanya disaksikan lewat Youtube, ngapain juga aku datang. Toh sampai sana juga enggak ada yang aku kenal, sangkin besarnya gereja. Akhirnya apa? Di rumah aja lah kan sama aja itu. Nah kalau sekali dia terbiasa kayak gitu, ya sudah itu aja hidup kekristenannya. Enggak lagi ke gereja. Tapi di AGF ini kan beda. Lama-lama kali mau pulang. Iya kan? Sudah selesai, ibadah sudah selesai. Enggak mau pulang juga. Itu harus punya gedung sendiri kalau mau kayak gitu saudara. Ini gedung orang. AC masih dibayarin orang. Kalau punya gedung sendiri enak gitu ya. Oke makanya saya doakan saudara diberkati ya saudara. Nanti ada itu bagian gedung ya. Di dalam kantong bersembahan. Tambah-tambahin di tempat gedung itu biar kita cepat beli gedung. Amin? Jadi ada waktunya saudara. Ada waktunya. Jangan lihat itu tidak mungkin. Semuanya mungkin. Oke coba sekali lagi. Saya pikir, minta saudara pikirkan. Hari ini saudara punya penghasilan seberapa? Sebulan? Coba pikirkan dulu. Sebulan segini contohnya. Coba itu kalau setahun berapa? Kan kali 12 kan ya? Itu saudara bisa terima setiap bulan. Bukan setahun. Gimana rasanya? Gitu aja udah feel good. Padahal sementara. Hal yang kelihatan aja. Fana duniawi sudah bikin kalian feel good. Merasa, oh enak sekali. Kalau gajiku 12 bulan aku bisa terima sebulan. Setiap bulan kayak gitu. Gaji setahun aku terima setiap bulan. Enak gak? Wih enak sekali. Persembahannya gimana? Belum tentu. Kalau orang mau diuji harus dikasih kayak gitu dulu ya. Udah diberkati gimana ini kira-kira. Baru nampak aslinya kan gitu ya. Berikutnya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka. Ya kan? Kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Berikutnya. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Para rasul tidak pernah menganggap remeh keselamatan saudara. Orang percaya zaman ini menurut saya apalagi yang katanya sudah ngerti grace justru meremehkan keselamatan. Kenapa? Karena selama ini kan saudara dulu mungkin kan belum di AGF. Di gereja-gereja mungkin sebelumnya saudara gak pernah diajarkan tentang sebenarnya kita selamat itu bukan karena usaha. Kita tahulah anugerah menyelamatkan. Tapi setelah itu harus kita jaga keselamatan ini. Ya kan? Jangan sampai hilang lagi gitu kan. Begitu sudah datang ke sini. Oh keselamatan gak bisa hilang ya. Udahlah. Kalau gitu bebas aku berdosa. Saya rasa rasul gak kayak gitu. Rasul marah loh sama orang kayak gitu. Rasul-rasul marah banget sama orang kayak gitu. Jadi kalau ada orang setelah mengerti kasih karunia dia jadi males kerja. Nah, jangan kan rasul aku pun mau marah hari ini. Kalian bangun jam berapa? Nah itu menunjukkan itu. Pastor, aku kan sudah dalam anugerah. Jam 10 pun tak ada lagi condemnation. Nanti aku kirim assassination. Saudara coba bayangkan. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Darahnya tercura. Ya, darahnya tercura. Supaya saudara dimerdekakan dari budak dosa. Setelah dimerdekakan, saudara gak pernah lagi bisa kehilangan keselamatan. Saudara selama-lamanya jadi anak Allah yang maha tinggi. Tetapi efeknya adalah saudara jadi terserah saudara mau bangun jam berapa. Tidak ada rasa tanggung jawabnya. Saya sangat khawatir. Mungkin jangan-jangan saudara belum terima Yesus kali. Jangan-jangan saudara belum terima Yesus kali. Ada yang salah ini. Untung ada Alkitab. Jadi maksudnya saya marah itu sah. Karena rupanya rasul-rasul juga kayak gitu loh. Ya kan? Rasul-rasul kayak gitu. Jadi oke lah anggap saja saya tegur. Kalau tadi berkat kalian terima, ya 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 pastor yang ngomong amin, amin, amin. Sekarang saya tegur terima juga lah. Ya kan? Coba bayangkan, coba pikir ulang. Saudara setiap hari bangun itu jam berapa? Saudara kerja, udah ada kerjaan belum? Kalau belum, apakah saudara pergi cari kerja? Kalau sudah cari kerja, apakah kamu sudah bekerja dengan sebaik-baiknya? Kan begitu. Karena enggak mungkin Yesus memberikan identitasnya yang sangat tinggi itu ke kita untuk malas-malasan. Harusnya untuk kita mimpin, saudara. Harusnya untuk kita jadi teladan. Enggak mungkin Yesus pemalas. Enggak mungkin itu pelecehan. Saudara kalau sudah terima keselamatan, saudara malas-malasan, itulah penistaan yang sesungguhnya. Saudara bukan menista agama, saudara menista keselamatan yang Tuhan berikan dengan jalan mengutus anaknya, mati untukmu. Kalau Ken, saya serahkan untuk kamu yang malas-malasan, waduh saya cabut semua. Atau kita ubah aja gereja ini doktrinya supaya keselamatan bisa hilang. Lebih rajin nanti. Malah itu pula lebih rajin. Kan lucu. Sudah dijadikan anak makin males. Waduh, silaka ini. Ini bukan keselamatan. Ini pembinasaan, saudara. Yesus jadikan anak habis itu, enggak apa-apa nak, terserah. Makan sebebasnya, enggak usah jaga kesehatan, enggak usah olahraga, enggak usah lah. Enjoy aja, kolesterol aja masukkan terus. Aku kan jaga kau. Kau kan anak aku. Itu membinasakan anak namanya. Betul enggak? Mase ketawa-ketawa. Jadi makanan-makanan yang enggak sehat itu bukan, karena aku dalam Kristus, makan sebuah saya, tak ada itu kolesterol. Cancel dalam nama Yesus itu, itu hawa nafsu namanya. Itu hawa nafsu, percideraan. Oke, kemudian. Makanya saya bersyukur juga ya, belakangan ini waktu COVID ya kan, akhirnya saya punya kebiasaan juga olahraga. Kemarin di youth yang profesi itu saya bilang, tau enggak kenapa saya olahraga? Karena saya mau tanya, saudara pengen punya pastor yang good looking atau bad looking? Yang jalan aja susah gitu. Sangkin beratnya bobotnya. Atau yang benar-benar sehat lah gitu loh. Yang benar-benar ngomong itu jelas. Bukan kumur-kumur. Ada orang ngomongnya kumur-kumur loh. Entah interpretasi sendiri. Ya pokoknya Tuhan baik lah ya. Soalnya pikir sendiri lah ya. Pokoknya ya kelihatan, enggak kelihatan. Pokoknya itulah dia. Enggak. Oke. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini Rasul Paulus alamatnya itu untuk bicara itu kepada orang percaya dan tak percaya juga. Karena kan Korintus itu jemaatnya campur-campur. Ada orang yang sudah pikir dia percaya. Ya kan. Enggak tahu. Pokoknya audiensnya itu semua orang di sana. Memang dialamatkan kepada jemaat. Berarti orang percaya. Tapi kan yang baca ini semua banyak ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini. Baik ataupun jahat. Jadi maksudnya, Kalau saudara enggak percaya. Bukan enggak percaya. Maksudnya saudara pernah enggak pikir. Kalau kita sama-sama dalam Kristus. Terus apa ya bedanya? Orang memenuhi panggilan dan tidak memenuhi panggilan. Orang menjaga hidupnya dengan sembarangan dalam hidupnya. Orang memahami firman Tuhan. Mempraktekannya dengan tidak mempraktekan sama sekali. Masa bodoh. Pokoknya aku sudah terima Yesus. Sudah selamatnya aku. Apapun hidupku itu, Pokoknya sudah selamatnya aku misalnya. Kira-kira, Saya enggak sedang bahas neraka surga saudara. Sekalipun orang itu nanti masuk surga, Kira-kira ada enggak bedanya? Orang yang benar-benar memenuhi panggilan dan tidak. Orang yang benar-benar memahami, Menjaga, Apa namanya, Keselamatan yang benar-benar dia sudah terima ini Dengan rasa hormat. Rasa hormat. Memperlakukan. Bukan menjaga. Nanti dikira, Pastor bisa hilang lagi. Bukan. Enggak bisa hilang saudara. Status Ken ini anak saya. Dia namanya Ken Bin Iskandar. Kalau lahirnya di Afganistan. Karena lahirnya di Indonesia, Ken Willard namanya. Ken ini selama-lamanya pasti anak Iskandar. Apapun yang dia kerjakan. Tapi ada enggak bedanya, Ken kalau dia benar-benar tahu dia anaknya Iskandar, Kemudian dia berlaku sopan, Dia benar-benar tidak lagi semaunya dalam hidup, Karena dia tahu membawa nama bapaknya juga dia. Ada enggak bedanya? Pasti ada. Dari sisi bapak sih enggak beda. Tapi dari sisi dia pasti ada. Dia yang nanti kucing-kucingan, Kalau asik-asik melakukan kesalahan, Kucing-kucingan terus. Aku malulah sama bapakku. Tapi aku masih suka lakukan ini misalnya. Contoh ya, merokok ya. Dia enggak merokok. Misalnya suatu hari dia merokok misalnya contoh. Terus saya tegurlah, Ken enggak bagus loh itu merokok misalnya. Terus dia dalam hati, Iya Pak, sorry ya Pak. Besoknya apa yang dia lakukan? Merokok di tempat lain. Yang aku enggak bisa lihat. Nanti kalau kelihatan minta maaf lagi. Karena katanya ada dua cara di dunia ini lakukan sesuatu. Biasa suami istri paling pintar. Pertama, minta maaf. Eh, minta izin. Atau kalau enggak minta izin, minta maaf aja udah. Biasanya kalau misalnya mau beli mobil, Beli motor, Beli barang-barang hobi ya. Contohnya sepeda ya kan. Kalau saya mau beli motor kan, Minta izin istri. Say, kayaknya aku beli motor lah ya. Aku enggak panggil Say sih. Aku beli motor lah ya misalnya kan. Janganlah main motor bahaya itu gini-gini. Tapi kan aku udah tahu sifatnya kan. Yaudah lah aku beli aja dulu. Terus, Sorry ya Say, Aku beli. Minta maaf ya kan. Ah, udah terbeli, Mau apa lagi dibilang. Kan gitu kan. Udah lah hati-hatilah kau ya. Kan cuma gitu. Jadi ada minta izin, Kalau enggak bisa ya minta maaf aja udah. Ngotot namanya. Jadi Ken itu harus benar-benar paham Bahwasannya memang merokok enggak baik untuk dirinya. Bukan karena takut saya. Karena memang enggak baik untuk dia. Untung ada bapaknya ngasih tahu gitu. Jadi kalaupun dia, Makanya bedakan ya, Saat saudara masih bergumul dengan kebiasaan buruk, Dengan saudara menganggap kebiasaan buruk itu tidak bermasalah. Itu sangat beda. Memang sama-sama merokok. Tapi satu yang benar-benar mau lepaskan, Belum lepas-lepas ini. Satu yang, Enggak apa-apa merokok. Ah, enggak apa-apa itu. Nah itu. Tahu bedanya kan. Saya pernah membahas itu, Enggak kan. Uang-uang juga enggak. Enggak persembahan pun enggak apa-apa. Tapi ada bedanya persembahan dan enggak. Ada itu sebenarnya. Tapi enggak usah kita bahas-bahas sekali gitu loh. Kenapa? Karena orang yang bersyukur, Dengan orang yang tidak bersyukur, Pasti ada bedanya. Bukan di Tuhannya, saudara. Tuhan itu kalau saudara puji dia, Atau tidak puji dia, Dia tetap Tuhan kan. Kalau kita puji dia yang senang, Kita saudara, bukan dia. Walaupun ada kata-kata Tuhan disenangkan dengan puji-pujian. Ya namanya, Kalau anak kita sorak-sorak ya kita senang lah. Kalau anak kita sedih kan kita sedih juga. Betul enggak? Tapi maksud saya, Untuk membuat dia jadi Tuhan, Tidak butuh pujianmu. Memang dia sudah Tuhan. Karena dia Tuhan lah, Maka engkau puji dia. Karena dia Tuhan lah, Maka engkau sembah dia. Bukan karena engkau sembah dia, Dia jadi Tuhan. Kalau iblis terbalik. Dia kan bukan Tuhan, Pengen disembah. Jadilah Tuhan-Tuhanan. Dibalik jadi hantu. Pastor Is bisa aja. Ngomong apa aja lucu gitu ya. Cuman anak saya yang enggak merasa lucu. Untung saya punya anak-anak yang lain ini. Nah kemudian berikutnya, Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha menyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian, Bagi pertimbangan kamu. Berikutnya. Udah lama ini saya kok ya. Udah mau jam 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Jadi kadang-kadang manusia ini perlu kayak apa ya. Saudara banggain lah. Saya banggain Pastor Paul misalnya contoh. Saya, mereka rasul loh bilang, Bolehlah kalian memegahkan kami. Daripada orang bermegah dengan hal-hal lahiria. Jadi rasul ini urusannya itu urusan yang tak kelihatan saudara. Mereka datang ya kan, hidup bersama-sama. Itu sedang memimpartasi kehidupan. Itu gak kelihatan. Bukan soal kasih makan ya. Kasih makan sih nampak mata. Bisa dirasa, dicicip. Tapi bersama-sama itu loh. Membagikan hidup. Seperti yang rasul-rasul lakukan. Itu hal-hal yang bukan lahiria. Tetapi batininya. Berikutnya ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, Hal itu adalah dalam pelayanan. Namanya pelayanan ya kan. Ngalirkan aja terus. Oke. Dan jika kami menguasai diri, Hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Para jemaat dan orang percaya di sana. Berikutnya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, Karena kami telah mengerti bahwa Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, Maka mereka semua sudah mati. Jadi Paulus itu punya mata yang benar-benar ngelihat. Ini orang mati semua nih. Orang mati semua nih. Oke berikutnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, Supaya mereka yang hidup, Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara tolong hargai keselamatan yang sudah Yesus berikan, Dengan segenap jiwanya, Dengan segenap tubuhnya, Nyawanya pun sudah dia berikan. Maksudnya gini, Dia mati dengan tragis di usia 33. Usia yang paling premium itu. Paling maksimal itu. Paling dewasa. Lebih dari itu menua udah. Paham ya? Waduh yang 3-4 udah senyum-senyum. Yesus di posisi paling puncak, Dia berhenti di situ berikan kepada kita. Dia lakukan semua yang paling sempurna, Paling sempurna, Usia paling sempurna. Dia berikan itu kepada kita. Kenapa kita hidup untuk diri kita? Ayolah mulai hari ini saat engkau punya kebiasaan buruk. Yang saudara tadi katakan, Aku lagi bergumul juga pastor. Waktu saudara mau lakukan kebiasaan burukmu, Saudara pikir, Apa Yesus mau lakukan ini? Coba pikir. Apa Yesus mau lakukan ini? Kalau enggak, Jangan lakukan lah udah. Karena hidup, Mereka yang hidup, Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati Dan telah dibangkitkan untuk kita. Amin? Berikutnya, Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun Menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Berikutnya, Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sudah sangat terkenal ayat ini. Tapi kita kan bahasa Inggrisnya Take it for granted. Kita menganggap ini sepele saudara. Karena gampang. Saudara kan kalau menjadi ciptaan baru Cukup terima Yesus. Tidak perlu jungkir balik. Betul tidak? Paling-paling apa? Beri diri di baptis katanya. Yaudah baptis saja lah. Tinggal cari kolam, selesai. Ya kan? Cari kolam, selesai. Baptis selesai. Segampang itu. Karena gampang lah, Makanya kita take it for granted. Kita tidak Taruh itu sebagai satu hal yang sangat terhormat. Sangat sulit didapat sebenarnya. Sangat berharga dan bernilai. Ya kan? Tapi malah kita simpan Emas kita, Uang kita lebih bernilai. Ya kalau ada orang yang curi sedikit saja, Sakit kali hatinya. Ya mobil kena serempet, Sakit hati. Padahal sudah tahu ini benda mati. Kalaupun diserempet, Gores, Tinggal dicek, selesai kan. Tapi kan kena berapa? Itu yang sakit. Tapi kalau kena tubuh, Berdarah, Bisa-bisa enggak sakit hati. Kenapa? Enggak pakai duit sembuhkannya. Bisa sembuh sendiri. Jangan-jangan serempet mobil, Mobil lebih sakit. Mobil keserempet daripada tangan luka. Padahal ini kan lebih sakit ya sebenarnya. Tapi kita anggap apa? Ah kan bisa sembuh sendiri. Mobil kan enggak bisa. Mobil enggak bisa sembuh sendiri. Harus masuk bengkel. Yang ini enggak ke bengkel pun sembuh sendiri. Jadi kita malah merasa keren loh. Ada luka parutnya. Mantap. Laki-laki harus ada nih. Tapi kalau mobil enggak merasa keren. Ada bekas gores. Enggak mau dia. Mau dicek ulang. Ya kan? Oke. Kemudian, Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus Telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan Pelayanan perdamaian itu Pendamaian itu kepada kami Orang rasul-rasul itu. Ya saudara ya. Jadi sebenarnya rasul-rasul itu Sebenarnya kerja mereka adalah Kesana kemari itu menjelaskan Hai Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebenarnya Yesus sudah datang bagimu. Kalau engkau terima dia, Engkau sama dengan Diperdamaikan. Karena dia datang untuk Memperdamaikan saudara dan Penciptamu. Dia memperkenalkan Tuhan yang benar. Dan kemudian Yesus jalannya. Dan terjadilah pendamaian itu Waktu mereka terima. Itu aja yang mereka kerjakan. Dan pelayanan seperti itulah Yang dipercayakan dari Tuhan Kepada rasul-rasul. Saya percaya Ini juga pelayanan yang sama Dia berikan kepada kita hari ini. Cuman Janganlah lihat Hanya sebatas Gereja ke gereja. Ini pelayanan Pendamaian ini Ada di Sekolahmu. Di lingkungan kerjamu. Di bisnes dan usahamu. Bukan hanya sekedar Di gereja. Di mana-mana pun kita ditempatkan. Ini pelayanan kita. Amen. Kita gak bisa dihentikan. Berikutnya Sebab Allah mendamaikan dunia Dengan dirinya Oleh Kristus Dengan tidak memperhitungan Pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan Berita pendamaian itu Kepada kami. Masih ada berikutnya? Jadi kami ini adalah Utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasehati kamu Dengan perantaran kami. Jadi kalau rasul-rasul bicara Anggaplah Kami bicara itu Atas nama Tuhan Seolah-olah Tuhan lagi ngomong sama kamu Langsung direct. Jadi rasul-rasul itu pintar ya. Bukan hanya pintar Dia Penuh hikmat. Ngomongannya itu Ada kuasanya Ada otoritas. Ya kalau saya Ngomong seperti ini Anggaplah Seolah-olah Tuhan mau ngomong sama kamu Ini Dengarkan gitu loh Jadi saya yakin Omongan mereka sangat berkuasa. Saya yakin Dan itu Akan terjadi juga Dalam hidupmu. Amin Mulai sekarang Bicara dengan yakin Jangan Jangan gak yakin gitu Langkahkan kakimu Dengan yakin Mantap Amin Tuhan di pihakmu Saudara Di atas dia Gak ada lagi Yang lebih tinggi Jadi gak usah cari Apa lagi AKBP Di atasnya lagi Apa itu Irjenpol Di atasnya lagi Komjen ya kan Atas-atasnya lagi Kalau di atas Tuhan Tak ada lagi Dia di pihakmu Saudara Takut apa? Kenapa jalannya Gak yakin? Mulai hari ini ya Saudara ya Kalau bangunnya telat-telat Coba lihat Dicerminkan Apa Yesus mau Kayak gini Hidupku Ini hidupku Masih bernafas ini Hidupnya Oleh Apa loh Hidup untuk Kristus Kan gitu Tadi kan udah kita baca Hidup ini bukan untuk Demi diri sendiri lagi Tapi untuk Kristus Waduh Kalau kayak gitu Kok aku bangunnya Yang 10 ya Kok pakaian ku Kayak gini ya Kok aku ngomong Apa Menyakiti orang ya Kok aku Datang Bukannya memberikan kehidupan Bukannya speak life Tapi speak Kutuk ya Die Deaf Ya kan Memperkatakan kematian semua Hati-hati Nanti mati loh Hati-hati Nanti ini loh Hati-hati Mulutnya semua Gak ada yang bagus Ya Berikutnya Oke Sorry Sebentar Sebentar Nah Dalam nama Kristus Katanya Kami meminta Kepadamu Titik 2 lagi Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Minta izin juga kan Gak bisa main paksa loh Tapi Dengan penuh kuasa Walaupun kita gak bisa Paksa orang Tapi ngomonglah Dengan yakin Saudara Dalam hal penjualan Juga sama Marketing Ada yang marketing Disini Sampaikanlah Dengan yakin Ya saya dulu itu Agen Apa Sales mobil Mitsubishi Walaupun Harga mobil yang saya Tawarkan Lebih mahal Dari showroom Sebelah Tapi karena saya Ngomongnya yakin Dia belinya sama saya Enggak ada Diskon itu Pak Kalau soal Diskon Ini kan Dealer kami Resmi Mungkin Kalau dealer lain Yang Sub dealer Bisa aja Kasih diskon Banyak Tapi kan mungkin Kalau mobil ini kan Tergantung ya Dari Jakartanya Kirimnya pakai apa Kalau dia mungkin Jalan Darat Entah apalah Saya ngomong Saya lupa lah Kalau jalan darat Ya kan Bayangkan aja Berarti udah running dia Berapa kilo itu kan Gitu kan Pasti murah Diskon dia Karena dia langsung Supirin kan Truknya Disupirin langsung Truknya Kan gitu Nah itu mungkin Bisa murah Pak Bapak mau Nah yaudahlah Ambil yang aman aja Karena kita ngomongnya Yakin Orang dengar Tapi kalau ngomongnya Enggak jelas Gitu kan Diri sendiri pun Enggak yakin Gimana orang bisa yakin Kalau Rasul Rasul Paulus Tidak yakin Keselamatan ini Yesus Sudah datang Bisa mengampuni Mendamaikan orang Ngapain dia jalan Ya Oke Ayat 2-1 Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Terus Masih ada Habis ya Kalau begitu Bangkit berdiri Bapak Ibu Tidak 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 Tidak